Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Di bawah sinar bulan, itu tidak tenang. Dari kejauhan, di atas langit imajiner, sekelompok sembilan orang lewat seperti sembilan lampu magis, masing-masing dengan momentum yang luar biasa, dan masing-masing dengan kultivasi yang dalam, semuanya adalah tahap heavenly immortal sejati. Ya mereka adalah tongsuan dan leluhur Heng Yue lainnya. Wajah sembilan orang tidak biasa dan jelek, mereka ingin kembali ke Heng Yue dan menginginkan Ye Chen. Tapi di sepanjang jalan, kota yang lewat dihancurkan tidak ada susunan teleportasi, dan mereka harus langsung pergi ke Heng Yue dengan berjalan kaki. Siapa yang begitu jahat? Seorang leluhur Heng Yue telah memarahinya sepanjang jalan. Aku tahu ini, jadi aku harus pergi ke Aula Cabang Kelima untuk menggunakan susunan teleportasi. Terbang seperti ini, bahkan jika tidak berhenti sejenak, harus terbang selama satu atau dua hari untuk sampai. Mungkin kota kuno berikutnya akan memiliki susunan teleportasi. Aku mendengar kau mengatakan ini lebih dari delapan ratus kali. Bisakah kamu diam? Beberapa leluhur berbicara dengan acuh tak acuh sepanjang jalan, dan leluhur tongsuan di depan mereka tidak bisa menahan diri untuk bersenandung, token sekte Heng Yue dicuri, peta Kyushu dibawa pergi, bahkan Yin Ziping di tangan Ye Chen. Suara berbisik. Meskipun leluhur lainnya tidak mengatakan apa-apa, mereka tidak menerima begitu saja. Mereka sekarang berharap Ye Chen dapat menghancurkan Yin Ziping, dan mereka dapat membenarkan superioritas Ye Chen. Dibandingkan Yin Ziping yang tidak bermoral, mereka sekarang lebih suka Ye Chen. Berbicara, beberapa orang masing-masing mengikuti kecepatan tongsuan. Saat fajar, Ye Chen memasuki kota kuno Aula Cabang kelima Heng Yue. Begitu dia masuk, Ye Chen mendengar obrolan di warung teh. Kin Yu Sang pembunuh dewa adalah Ye Chen, dan aku terkejut. Aku bosan, bukankah Ye Chen sudah mati? Seseorang menghela nafas. Pertempuran kemarin, adegan itu, itu adalah ledakan. Seseorang berseru, Yin Ziping kalah. Untuk alasan ini, orang-orang Sekte Zeng Yang, King Yun dan Heng Yue, Oh Ya, dan Ling Zhen harus membunuh Ye Chen di tempat. Untungnya, sekelompok orang yang kuat membantu Ye Chen mengepung. Bahkan orang-orang kuat di kota alkemis telah berpartisipasi dalam pertempuran. Yang lebih menggantung adalah Sekte Zeng Yang. Seseorang berbisik, untuk membunuh Ye Chen, mereka mengerahkan seluruh pasukan kuil dari cabang ketiga. Dan masih saja tidak bisa menangkap Ye Chen apalagi membunuhnya. Aku sedang berpikir sekarang, jika Jin Ning Suang tahu bahwa orang yang menculiknya dan meminta tebusan adalah Ye Chen, itu akan menjadi ekspresi ceroboh. Seseorang menyentuh dagunya, Ye Chen ini benar-benar berani melakukan apa saja. Untuk mantan pacar, berani meminta tebusan, dan tebusan tidak akan dilepaskan setelah tebusan dikumpulkan. Tidak seorang pun kecuali Ye Chen. Tetapi memikirkan Jin Ning Suang, Ye Chen masih sedikit terkejut. Baru kemarin, leluhur Sekte Zeng Yang hadir, dan Jin Ning Suang bahkan berani menyelamatkanku. Jika orang-orang Sekte Zeng Yang mengetahuinya, Jin Ning Suang akan mendapat hukuman besar, aku sangat khawatir. Aku menyelamatkanku tiga kali, kamu menyelamatkanku sekali, dan kamu masih berhutang dua budi padaku. Ye Chen bergumam pelan, bertanya-tanya apakah Ye Chen harus bertemu dengan Jin Ning Suang untuk mengembalikan dua hutang budinya yang tersisa. Berpikir dalam hatinya, Ye Chen sudah berjalan ke Aula Cabang kelima dan datang ke Istana Dasar Aula Cabang kelima. Penguasa Begitu Ye Chen muncul, Feng Zhi yang menjaga Aula Cabang kelima buru-buru memberi hormat. Apakah ada berita dari Heng Yue? Apakah Tong Suan belum kembali? Ye Chen memandang Feng Zhi. Tidak. Jawaban sederhana dan sederhana dari Feng Zhi, bahkan kepada penguasa Ye Chen, masih sedikit acuh tak acuh, Ye Chen terkejut untuk ini. Kurasa mereka tidak kembali. Ye Chen menarik telinganya. Sekarang 80 persen kemungkinan Tong Suan masih terbang menuju ke Heng Yue. Penguasa, Zhong Jiang, dan yang lainnya telah menunggu lama. Buka arai, aku akan kembali. Ye Chen langsung pergi ke susunan teleportasi kosong. Segera, teleportasi berdengung dan bergetar, lalu dengan cepat berbalik, dan Ye Chen menghilang seketika. Melangkah ke saluran luar angkasa, Ye Chen tidak bisa tidak memikirkan lubang hitam di luar angkasa. Memikirkannya saat ini, Ye Chen merasa dingin di sekujur tubuh, dan udara kacau di lubang hitam di ruang angkasa terlalu menakutkan pada waktu itu. Meski dengan kultivasi dan kekuatannya, dan itu pasti tidak akan bertahan sedetik pun. Jika tidak merespon dengan cepat, khawatir aku akan berubah menjadi abu terbang. Kakek naga benar, lubang hitam luar angkasa benar-benar bukan tempat yang baik. Ye Chen menghela nafas. Di masa depan, aku akan lebih berhati-hati memasuki lubang hitam. Kemudian, Ye Chen tidak lupa menyentuh mata roda abadinya. Dalam pertempuran dengan Yin Ziping ini, menggunakan jalan surgawi lebih dari sekali, menghabiskan banyak kekuatannya, dan ingin pulih sepenuhnya. Tidak mungkin melakukannya selama 10 hari setengah bulan. Ini bukan lelucon. Setelah seperempat jam, Ye Chen melangkah keluar dari susunan teleportasi kosong dan muncul di istana bawah tanah sekte Heng Yue. Setelah melihatnya, Ye Chen melihat lusinan sosok, leluhur Tianzong, Zhong Jiang, dan Gu Santong, serta Yang Ding Tian, Dao Xuan, dan Xiao Feng. Mereka semua berdiri di saat ini, seolah-olah mereka sedang menyambut kedatangan Ye Chen. Yuk, apakah kalian di sana? Ye Chen menunjukkan dua baris gigi putih. Kita semua meremehkan kekuatan Yin Ziping, leluhur Tianzong juga sedikit takut. Jika kami tahu ini sebelumnya, kami lebih suka mundur dan menggunakan solusi kedua daripada membiarkan Anda mengambil risiko sendiri. Bukankah aku sudah kembali? Keberuntungan masih bagus. Ye Chen menyeringai. Yang Ding Tian berbicara, menarik Ye Chen di depan Heng Tian. Ye Chen telah bertemu dengan leluhur. Ye Chen masih sangat hormat, leluhur di depannya berbeda dari Tong Xuan. Tong Xuan mencoba membunuhnya beberapa kali. Dibandingkan dengan Tong Xuan, Heng Tian di depannya telah banyak membantu, kalau tidak pasukan Yan Huang tidak akan bisa mengendalikan Heng Yue dengan mudah. Heng Tian memegang bahu Ye Chen dengan kedua tangan, lebih bersemangat dari yang dibayangkan. Melihat Ye Chen di depannya, ekspresi lamanya langsung menjadi muda selama bertahun-tahun. Ye Chen berkata, Saya mendengar Pena Tua Pang berkata bahwa Anda selalu menyiapkan hadiah pertemuan untuk saya. Ye Chen menyeringai. Kapan aku mengatakan itu? Selain itu, Pang Da Chuan langsung mengutuk. Mungkin aku salah dengar, kata Ye Chen tanpa lupa menarik telinganya. Heng Tian berkata, Tentu saja, ada upacara pertemuan. Dapat dikatakan bahwa niat sebenarnya Ye Chen bukanlah untuk bertemu dengannya, tetapi untuk memberinya langkah cerdas. Dia harus tahu bahwa Ye Chen terpaksa meninggalkan Hang Yue karena keputusan yang salah dari Tong Suan. Kamu adalah alkemis suci. Secara alami, tidak ada kekurangan pil. Pedang roh ini dikorbankan sendiri dan aku akan memberikannya padamu, kata Heng Tian, dan dia telah membagikan pedang roh ungu kepada Ye Chen. Terima kasih, leluhur. Ye Chen menyeringai dan mengambil pedang. Keduanya tidak merahasiakan satu sama lain. Mereka tidak perlu menceritakan masa lalu. Upacara pertemuan ikonik sudah cukup untuk menutupi rasa malu yang tidak perlu. Heng Tian menatap Ye Chen. Dia semakin bahagia. Pada saat itu, otaknya ditendang oleh keledai untuk mendukung Yin Ziping. Mari kita bicara tentang situasi Heng Yue. Ye Chen melihat sekeliling pada semua orang. Lebih dari 90 persen penatua dan murid mendukungmu. Zong Jiang berkata sambil tersenyum. Secara alami, ada banyak orang di sisi lain, tetapi masalahnya tidak besar, dan murid-murid dan tetua yang nakal itu telah diblokir di penjara bawah tanah, dan aku akan menunggu mereka kembali dan membersihkan mereka bersama. Ini lebih halus dari yang aku kira, Ye Chen tersenyum. Chen Er, apa yang akan kamu lakukan pada Tong Suan? Heng Tian memandang Ye Chen, yang dingtian dan mereka juga datang satu demi satu. Mereka masih ingin pendapat Ye Chen. Jelas tidak mungkin bagi Tong Suan untuk menerima keberadaanku. Ye Chen tersenyum sedikit. Yang disebut raja dan tiran yang dikalahkan, konspirasi dalam pemerintahan brutal, ditakdirkan untuk membuatnya berakhir tragis dalam pemberontak. Kata-kata Ye Chen membuat Heng Tian dan Yang Ding Tian terdiam. Ye Chen berkata secara implisit, meskipun mereka tidak pernah mengatakannya, tetapi bagaimana mereka tidak bisa mendengarnya. Segera, desahan terdengar di istana bumi yang tenang. Selanjutnya, Ye Chen tidak mengatakan apa-apa, tetapi setelah satu tindakan terakhir, dia berbalik dan berjalan keluar istana, menunggu Tong Suan kembali. Setelah meninggalkan istana, Ye Chen menarik napas berat dan merasa seperti di rumah. Berdiri di depan istana, dia dapat melihat lebih dari setengah Heng Yue, awan dan kabut yang menghantui, gunung, istana. Heng Yue, aku kembali. Ye Chen tersenyum sedikit. Meskipun dia menemukan suasana rumahnya, dia selalu memiliki perasaan benar dan salah. Meskipun itu hanya waktu yang singkat, itu memberinya perasaan meninggal. Ye Chen pergi setahun yang lalu dan kembali setahun kemudian, suasana hatinya sangat berbeda. Selama periode ini, terlalu banyak hal terjadi. Akhirnya, Ye Chen melirik pegunungan Heng Yue, dan Ye Chen menuruni tangga dan langsung menuju puncak diok. Penampilannya segera menarik perhatian murid-murid Heng Yue. Itu adalah sepasang mata kagum dan bersyukur, kagum pada keberanian besar Ye Chen, dan terima kasih Ye Chen karena telah menarik mereka keluar dari lautan api dari genggaman Yin Ziping. Selamat pagi. Ye Chen tersenyum sepanjang jalan, dan juga menyapa para murid yang lewat. Ye Chen menyapa, sehingga semua murid merasa tersanjung. Anda harus tahu bahwa Ye Chen akan menjadi ketua sekte yang sangat agung. Melihat bagian belakang kepergian Ye Chen, terlalu banyak orang yang emosional, dan kebangkitan orang mati telah mengejutkan mereka, tetapi peristiwa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir pada dasarnya terkait dengannya ya, kepulangannya terlalu besar. Kepulangannya membuatku penuh energi. Banyak murid menarik nafas dalam-dalam. Dibandingkan dengan Yin Ziping, Ye Chen jauh lebih baik darinya. Terlalu banyak orang memiliki senyum tanpa beban di wajah mereka, dan masih ada kehangatan di hati mereka karena mimpi buruk mereka telah berakhir. Di sini, Ye Chen telah sampai di puncak giyok. Setelah melihatnya, Ye Chen melihat Liu Yi, Nangong Yue, Nifeng, Si Tunan, Siong Er, dan Si E Yun. Teman-temannya dari masa lalu pada dasarnya tiba, bahkan Ling Xiao, Xiao Xiang, dan Zhou Ao ada di sana. Oh halo, siapa ini? Ye Chen baru saja datang, Siong Er menyentuh dagunya yang gemuk dan melihat ke atas dan ke bawah Ye Chen, dan sepasang mata kecil sangat terkonsentrasi, ini raja pencuri datang. Keluar dari sini. Ye Chen menamparkan Siong Er sekali lagi. Dewa kami, bisakah kita menikmati dan minum segelas anggur? Si Tunan menatap Ye Chen dengan serius. Bagus untuk berpura-pura. Ye Chen melirik si Tunan dengan mengagumkan. Cepatlah, keluarkan Yin Ziping sebelum membiarkan kakiku keluar. Si E Yun sudah berjalan di lengan bajunya. Begitu kata ini keluar, mata semua orang beralih ke Ye Chen, terutama Xiao Xiang. Seluruh temperamen telah berubah, dan tekanan pembunuhan yang dingin tidak dapat ditekan. Sebagian besar orang lain juga seperti ini memiliki dendam pada Yin Ziping. Mengingat adegan ini, Ye Chen harus membawa wadah besi keluar, dan Yin Ziping, yang disegel di dalam, dibangunkan oleh Ye Chen dengan jari. Yin Ziping, Xiao Xiang dan Ling Xiao, masing-masing memegang pedang tepat di depan wadah besi. Aku sudah lama menunggu hari ini. Si Yong Er juga bersiap memukul, momentumnya sangat berubah, dan sikap dinginnya tidak normal. Si Tunan juga ternyata dan mengeluarkan pedang pembunuh. Hutang darah dan kompensasi darah. Si E Yun memegang pedang pembunuh, Huo Teng memegang palu godam, Hua memegang tongkat besi, Sian memegang pedang, dan begitu juga orang lain. Yin Ziping sangat sengsara sehingga sudah waktunya untuk membayar perbuatannya. Yin Ziping, yang baru saja bangun dari pingsan, melihat begitu banyak wajah yang dikenalnya, ragu-ragu sejenak, wajahnya penuh dengan penampilan yang tidak dapat dipercaya, dan dia tidak pernah berpikir bahwa orang-orang di depannya ini akan kembali hidup. Yin Ziping, apa kau senang melihat kami? Ye Chen memandang Yin Ziping dengan penuh minat. Ye Chen, setelah melihat Ye Chen, kulit Yin Ziping yang luar biasa tiba-tiba menjadi sangat tak tertandingi, dan raungan dan raungan bergetar keras. Aku adalah ketua sekte Heng Yue, beraninya kamu menyentuhku. Kalau begitu sebaiknya kamu melihat di mana ini dulu, kata Ye Chen dengan santai. Mendengar ini, Yin Ziping, yang penuh mata, melirik ke sekeliling tanpa sadar. Ketika dia melihat banyak tempat yang dikenalnya, tatapan yang tidak dapat dipercaya muncul di matanya, ini puncak giyok. Ini adalah puncak giyok. Ini sekte Heng Yue. Yin Ziping sepertinya memahami sesuatu dalam sekejap. Ye Chen berkata, Aku benar-benar minta maaf, ketika menghadapimu, orang-orangku secara tidak sengaja mengambil alih sekte Heng Yue. Ye Chen mengeluarkan kendi dan minum dengan sabar sambil berbicara. Tidak mungkin, Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Yin Ziping menggeram seperti anjing gila. Tidak mungkin. Ye Chen mengangkat bahu dengan santai. Oh ya, aku lupa memberitahumu bahwa para pemimpin dari sembilan cabang Heng Yue telah lama dikendalikan olehku. Ada pun orang pemimpin dari sembilan cabang, sedang menunggu di penjara bawah tanah untuk bersatu kembali denganmu sekarang. Kalian, mata Yin Ziping disorot, wajahnya sangat terpana, dan dia terjaga seperti mimpi sampai sekarang. Dia pikir dia memegang kendali, tetapi sebenarnya dialah yang dikendalikan. Ye Chen berkata, Menurutmu untuk apa aku berusaha mati-matian untuk mengambil pedang nagamu? Ye Chen masih berkata dengan sikap acuh-ta'acuh, tertawa dan bercanda, Apakah kamu pikir aku tidak tahu bahwa itu adalah token ketua sekte Heng Yue? Kemudian kamu juga terlalu meremehkanku. Dengan token sekte Heng Yue milikmu, pasukanku berhasil memasuki sekte Heng Yue, sehingga mengendalikan seluruh Heng Yue. Ini kejutan, aku tidak tahu apakah kau sudah puas. Apa? Geraman Yin Ziping sekali lagi keterlaluan, dan wajahnya agak terdistorsi, seperti hantu, yang ingin bergerak, tetapi pasti akan mati. Dia kalah, kehilangan posisi sebagai ketua sekte, dan kalah dari Ye Chen, yang paling dia benci. Melihat ini, Ye Chen mencibir dan menekan satu tangan pada punggung Yin Ziping, dan kemudian api abadi dan petir menyentuh pada saat yang sama. Ye Chen tidak berusaha membunuh Yin Ziping, tetapi Ye Chen menyempurnakan mantra naga kuno tubuh Yin Ziping, karena ada terlalu banyak orang yang terlibat dalam mantra itu. Jika Ye Chen tidak memperbaiki mantra, dan membunuh Yin Ziping, akan begitu banyak ribuan murid Heng Yue akan mati karena terikan mantra kutukan naga kuno. Apa? Segera, jeritan kesedihan terdengar di seluruh puncak Giyok dan bahkan seluruh Heng Yue, dan hati para pendengar bergetar. Namun, saat ini tidak ada yang akan mengasihaninya. Orang-orang seperti itu tidak layak mendapat belas kasihan. Pikirkan tentang murid-murid yang meninggal secara tragis di tangannya, dan pikirkan tentang para penatua yang dianiaya olehnya. Riang. Sangat menyenangkan. Setiap orang yang mendengar teriakan Yin Ziping menarik napas panjang. Ada keinginan untuk menyerang Yin Ziping dan menyaksikan kematian tragis Yin Ziping, karena kebencian mereka terhadap Yin Ziping telah menembus ke dalam tulang. Tiba-tiba jeritan menghilang, dan Yin Ziping pingsan lagi. Dengan penyempurnaan mantra naga kuno taiksu di tubuhnya, para tetua murid Heng Yue, para tetua keluarga yang berafiliasi dengan Heng Yue, terlalu banyak dan terlalu banyak orang memiliki perasaan yang luar biasa terbebas dari kutukan mantra. Rasanya seperti tidak ada yang bisa dikatakan, tetapi perlu dicatat bahwa tubuh mereka yang terikat mantra terasa jauh lebih mudah. Mereka secara alami merasa sangat baik, karena Ye Chen menyempurnakan mantra naga kuno Yin Ziping, dan mantra naga kuno taiksu yang ditanam di dalamnya juga menghilang, dan mereka tidak perlu dihisap esensinya oleh Yin Ziping, dan terbebas. Yin Ziping, dan terbebas.